Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga selalu baik Saya dan Medina dan tim Mengucapkan terima kasih Kepada rekan-rekanan media yang sudah Meruangkan waktu pada hari ini Hari ini kami akan Melakukan Pets of Friends Untuk memenuhi juga Permintaan dari rekan-rekan media Yang mana intinya adalah Kami ingin meneruskan Berita-berita yang Simpansiur kemarin Supaya tidak ada kesalahpahaman Dan semuanya Akan dijelaskan dan disampaikan Kami saya, oleh Medina Dan juga oleh rekan saya Kuasa rupiah juga Bapak Radetaria, Satjarah Hukum Dan Sam, 9 juta Mungkin Pak Arya bisa menjelaskan Perihal Yang kemarin Pertama mungkin Yang media Terima kasih. Medina Zain diputuskan untuk menjalani program terapi dan rehabilitasi rawat jalan wajib lapor di Rumkit Bayangkara Lendiklat Polri. Atas dasar, Medina Zain telah menjalani prosesi program terapi dan rehabilitasi di dalam Rumkit Bayangkara Lendiklat Polri selama satu bulan penuh. Serta telah berperlakuan baik selama menjalani setiap program yang ada dalam Rumkit Bayangkara Lendiklat Polri dan juga tidak terbukti ada yang tergantungan pada obat-obatan. Dengan dasar hasil asesmen dari salah satu tim asesmen dari Lendik yang menyatakan Medina Zain dapat terawat jalan pada minggu ke-2. Dengan dasar pertimbangan juga masih berpunyai anak bayi dan bukan becang. Hanya diperlukan perawatan pada kesehatan mentalnya yang memang sudah lama rekan-rekan tetapi juga sedang dalam tahap penyembuhannya. Dan saat ini Medina Zain sangat membutuhkan waktu ekstra untuk penyembuhan kesehatan mental dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Juga agar refokus mengurus Syafi, lainnya yang baru genap 5 bulan yang perlu perhatian dan kasih sayang dari 2 orang selanjutnya. Kita minta supaya agar media dan rekan-rekan lainnya membuatkan support dan doa saja. Itu dari pihak puasa hukum bisa dilanjut. Kemudian kesempatan ini saya berikan supaya Mas Lukman untuk menyampaikan beberapa hal yang selama ini teman-teman ingin tahu. Apa sih, kemana sih? Ya saya ingin meluruskan adanya berita tentang siur mengenai saya. Kenapa kok waktu itu nggak ada? Ya saya ingin menjelaskan bahwa memang ya takdirnya saya waktu itu memang sedang menjalankan ibadah umroh tanggal 23 Desember. Program saya itu umrohnya 12 hari. Nah di samping itu saya juga mempunyai usaha travel umroh juga. Jadi saya kesana itu bukan hanya melaksanakan ibadah umroh, tetapi juga melakukan bisnis trip. Saya disana juga harus mengurus beberapa agreement-agreement dengan pihak ketiga untuk keberatakan-keberatakan jamaah di bulan-bulan berikutnya. Karena tidak ada lagi orang pengganti disana dan cuma saya, ya saya selesaikan dulu. Jadi ketika saya disana itu di samping saya mempunyai umroh, saya bekerja juga, saya disana juga dari jarak jauh. Sementara saya menghubungi rekan saya, mendelegasikan kepada Pak Arya untuk membantu Medina. Dan saya terus berkomunikasi ya Pak Arya dan setelah itu saya juga langsung setelah semuanya beres, saya mencari tiket ke pulangan dan langsung saya mengurus Medina disini. Cuma pada saat itu saya memutuskan untuk tidak publisitas karena menurut saya, saya harus fokus kepada Medina dan kepada anak saya. Dan ada beberapa pekerjaan juga yang pahadat di Jakarta. Jadi saya ingin menguruskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah seperti itu. Mungkin itu verifikasi dari saya, semoga katakan-katakan Medina bisa tahu bagaimana sebenarnya. Oke, kemudian saya kasih kesempatan untuk Bu Medina untuk sampaikan ada beberapa hal, silakan. Iya, mungkin kemarin memeluruskan ada berita juga dugaan Kongkong Medina di mal gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu kan tanggal 31, tadi yang sudah dijelaskan oleh... Tanggal 30. Tanggal 30, yang sudah dijelaskan oleh lawyer saya. Saya sudah keluar dari lemdiklah Polri dan postingan itu dan ketika saya berada di tempat pembelanjaan bayi itu tanggal 3 Februari. Jadi saya sudah keluar, masa baru saya kan bisa jalan-jalan sama anak. Gak mungkin dong, maksudnya kalau misalkan kita udah keluar, aku juga pengen di caption aku itu tetap aku pengen banyak waktu untuk keluarga, ya itu. Berarti aku gak ada salahnya dong gitu. Kau bawa anak keluar, mohon. Sehingga dinyatakan masalah rehabilitasnya selesai. Nah, tadi udah dijelaskan juga, satu bulan itu pertimbangannya banyak dan itu sesuai dengan assessment dari asistor saya. Jadi, hanya sekitar satu bulan saya di sana dan dua bulan saya rawat perjalanan. Ya gitu aja sih. Terus juga, mas Tampung lagi. Perlu saya tambahkan, mungkin kan acuan dari rekan-rekan ini adalah dari Polda Metro ya. Menyampaikan bahwa rawat jalan yang, rawat inap yang harus dilakukan oleh Medina itu selama tiga bulan. Nah, itu kembali lagi dari hasil assessment di sana. Dan setelah hasil assessment di sana, hasilnya adalah pada minggu kedua juga, Medina sudah bisa untuk rawat jalan. Jadi, Medina menjalani program dan pengobatan di dalam selama satu bulan penuh. Lalu, setelah itu diputuskan untuk bisa rawat jalan, ditetapkan setiap tanggal 30 Januari 2020. Terus, mau menambahkan juga, jelaskan terkait dugaan NZ menggunakan Herkoba. Saya jelaskan bahwa penemuan tes Purin itu kan itu dari hasil obat bipolar saya. Dan hasil rambut dan darah sudah dieluarkan oleh Polda ya, itu hasilnya negatif. Dan saya bukan pengguna anak ubat, itu yang harus diluruskan. Jadi, sekarang saya lebih fokus untuk mengobati penyakit bipolar saya, mental ilan saya, supaya saya lebih banyak fokus untuk keluarga dan lebih sehat lagi gitu untuk ke depannya. Terus, kalau riwayat penyakit bipolar selama ini, saya sudah mengijak penyakit bipolar sejak 2016. Maksudnya tahu sejak 2016, cuman ini udah mulai berasa, apa ya, berasa kayak tekanannya banyak banget. Ketika, ya Alhamdulillah perusahaan saya juga semakin bertambah, karyawan semakin bertambah. Dari tadinya 30 ini, sekarang kan udah 13 cabang, dari tadinya karyawan cuma 3, sekarang udah 400 orang. Jadi mungkin, itulah beban, beban itu semakin meningkat. Jadi, akhirnya juga ekstra stress aku semakin tinggi, dan bipolar aku juga semakin menjadi. Begitu sih. Cobaan, kalau nakatkan, pasti akan semakin. Dan perbahan semakin, apa, ada aja kalau misalkan orang-orang di bisnis kan. Ya, jadi intinya sih, saya mohon doa ya, pada rekan-rekan media, pada masyarakat, dari Zed, untuk Medina dan keluarga saya, supaya Medina juga bisa segera, apa, kembali beraktifitas, segera, bisa segera berkreasi lagi, bisa segera kembali lagi. Kita sudah ditunggu oleh banyak karyawan-karyawannya, dan saya menjawab tanggung jawab-tanggung jawabnya di perusahaan, di perusahaan, di perusahaan, di perusahaan, di perusahaan, ada banyak karyawannya yang harus diberus. Kita mohon doanya. Tidak tahu dasarnya apa, tapi yang jelas, saya sudah mengajukan permohonan, dan mudah-mudahan dari pihak Remdik pun akan mengabungkan untuk mengembalikan barang-barang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan maupun indah pejara, maupun apapun itu dasarnya. Karena untuk melakukan penahanan atau penyitaan barang pribadi daripada karyawan saya itu tidak ada karyawan-karyawannya. Ini ada beberapa item, seperti ada satu tas branded, dua unit handphone, seperti itu. Terima kasih.